Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa ADTV yang budiman Sifat malu adalah yang harus dimiliki bagi orang yang beriman Nabi Muhammad SAW bersabda Di dalam hadis yang diriwati oleh Imam Malik Nomor 1406 yang berbunyi A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Likulli dinin hulukon wa hulukul islamil haya'u Semua agama itu adalah akhlak Dan akhlaknya orang islam adalah malu Semakin tebal keimanan seseorang Maka semakin banyak mempunyai rasa malu Malu diberikan kepada tiga hal yang pertama Malu kepada Allah Yang kedua malu kepada malaikat Yang ketiga malu kepada manusia Malu kepada Allah Yang mempunyai arti bahwa Allah senantiasa memberikan rezeki yang banyak kepada kita Memberikan nikmat yang banyak hadap kita semuanya Tentu saja bagi orang yang beriman Meyakini bahwa semua rezeki yang diberikan kepada kita Adalah ada sebagian itu adalah milih orang lain Karena kita tahu bahwa itu adalah sebagian milih orang lain Tentu saja bagi orang yang beriman Akan segera memberikan sebagian rizkinya itu kepada orang lain Agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Yang kedua adalah Mempunyai sifat malu kepada malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui Apa yang dikerjakan oleh semua makhluknya Termasuk kepada manusia Bahkan apapun yang diniatkan Sudah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan tetapi Allah menyuruh kepada malaikat Untuk mencatatnya Apa semua yang dikerjakan oleh manusia itu Yang nantinya akan dimintakan Pertanggung jawabannya di hari akhirat Maka ketika orang beriman Tentu saja akan berhati-hati Ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Tentu saja akan selalu melaksanakan Dan taat kepada Allah Agar nantinya di hari akhirat Akan bisa masuk surga Kemudian yang ketiga adalah Malu kepada manusia Semua manusia Tidak menginginkan dirinya Dipermalukan dihadapan orang lain Maka kita sebagai orang yang beriman Sudah seharusnya selalu menjaga nama baik Bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita Dengan menjaga untuk tidak selalu berbuat ribah maupun fitnah Yang menjadikan ribah dan fitnah itu Adalah menjatuhkan harga diri dihadapan orang lain Pemirsa ADTV yang dirahmati Allah Demikianlah yang bisa saya sampaikan Ada kurang dan lebihnya Mohon dimaafkan Semoga bermanfaat Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!